Untuk sanksi sesuai dengan aturan internal yang ada di Universitas Sumatera Utara, dia minimal 2 tahun. Kalau dihukum dengan minimal 2 tahun penjara, maka sanksinya adalah di pecah. Terima kasih. Kalau dihukum dengan minimal 2 tahun penjara, maka sanksinya adalah dipecah. Dikeluarkan dari semua proses ekademi sebagai mahasiswa. Itu dia. Jadi minimal 2 tahun berdasarkan kreator-kreator asekto nomor 10 tahun 2021. Nah, tadi dikatakan oleh Pak Toga bahwa anak-anak kami yang di sana itu adalah korban penyalahgunaan. Kita tinggal lihat saja nanti bagaimana prosesnya. Proses hukum kami akan ikuti, tapi usuh akan tegas dalam konteks ini. Kami tidak akan intervensi sama sekali berkaitan dengan proses hukum. Karena ini menjadi bagian dari upaya pencegahan yang harus kita lakukan supaya rekan-rekan dan adik-adik mereka lain tidak ikut terlibat di dalam tindakan penyalahgunaan narkoba seperti itu. Jadi ini merupakan titik balik bagi upaya untuk menghabisi semua jaringan narkoba yang ada di Universitas Mata Utara, kalau memang itu ada. dan kita berharap bahwa BNN bisa memprosesnya sesuai dengan norma hukum yang ada. Jadi kita tidak akan melakukan intervensi untuk itu. Jadi, selama pandemi COVID-19 kan di kampus sebenarnya kan kosong ya. Kemudian kita pantau bahannya ada beberapa sediakan di beberapa fakultas ya dan juga kita sebagai pengaman di kampus selalu berupaya mengamankan tersebut dari Tujuan dan Seperti ini. Itu tidak ada Tujuan dan Seperti ini. Sehingga tanggal 7 September kita mengelanti BNN dengan mengusulat 13.01 kemudian BNN melakukan penindakan tanggal 9 jadi ini walaupun saat sekarang memang kira bahwasannya udah itu sepertinya jelek ya. Tapi ini seperti yang saya katakan ini adalah The Last Resort. Ini jalan terakhir. Karena jalan lain. Supaya ini bisa kuntas. Kita tak mau juga anak-anak yang lain itu bisa terikut seperti itu. Nah, tentang kampus kampus usi itu kan kampus terbuka ya sebebas dengan Unimed. Kampus tidak itu ada banyak pintu. Ada pintu 4 di Telur Mansur ada 3 pintu di Angususuk, Sumber dan Arak Beberdikari ada 7 pintu di sana. Kita juga tidak bisa terlalu ketat ya dengan pekerjaan mahasiswa karena apalagi FIB mereka ada kegiatan di sana ekstra struktur penyakit. Mereka belajar teater belajar tentang musik dan lain sebagainya yang kita juga menunjukkan ruang kepada mereka servisinya. Jadi karena mereka berkumpul sama banyak mungkin ya ini mungkin kalau pandang kita semua juga. Tapi apapun katanya tidak dapat tetap juga memberikan ruang sedikit kepada mereka untuk melakukan aktivitas jadi artinya ini juga kita lewatkan dari aktivitas kata-kata lebih baik kenapa ada orang luar di sana mungkin nanti akan kita bilang dulu ya kenapa bisa seperti itu di baralungi orang luar di sana.